Usai Laga Persis Solo vs Persita Tangerang, terjadi insiden lempar batu di Stadion Indomilt Arena, Kabupaten Tangerang, Sabtu, 28 Januari 2023, malam. Diketahui sejumlah oknum supporter tim Tuan Rumah yakni Persita Tangerang menghujani bus pemain Persis Solo menggunakan batu, akibatnya, kaca bus Persis Solo pecah saat pulang menuju Solo. Video pelemparan batu tersebut terekam salah satu pemain Persis Solo dan viral di media sosial mendapatkan kecaman. Dari informasi yang didapatkan tribunjakarta.com, dua dari beberapa pelaku pelemparan batu sudah diamankan Polsek Kelapa II, Polres Tangerang Selatan, waalaikumsalam, ia diamankan, Polres Tangerang Selatan, Ujarka Polsek Kelapa II, Kompol Tejo Asmoro saat dikonfirmasi kemarin malam. Insiden tak mengenakan itu harus dialami pemain serta official tim Persis Solo setelah laga kontra Persita Tangerang di Stadion Indomilt Arena Tangerang. Sementara, Kasihumas Polres Tangerang Selatan, Ibda Galih melanjutkan, pihaknya masih melanjutkan pencarian para pelaku pelemparan batu yang belum tertangkap. Seperti diketahui, kaca bus pecah official Persis Solo hancur setelah oknum supporter Persita Tangerang melempar batu. Kaca bus yang pecah di bagian samping depan dan retak bagian depan atas, beberapa staff dari Persis Solo pun ikut terluka, Kitman Persis Solo, Rahmat, mengkonfirmasi hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!